Intro Sempat terendam banjir lebih dari 24 jam Sejak Sabtu malam hingga Minggu malam Akibat meluapnya arus sungai Marbau Warga sudah mulai membersihkan rumah Seperti terlihat di Petak 6 Desa Marbau Selatan, Labuhan Batu Utara Selain membersihkan lantai dari genangan lumpur Dan material yang terbawa arus banjir Warga juga sudah mulai menjemur perkakas Yang sempat terendam seperti kasur dan sofa Tak hanya merendam puluhan rumah warga di 3 desa Banjir juga merusak lahan pertanian milik warga Dan merusak fasilitas jalan Badul Ketua BKMD Desa Marbau Selatan menyebutkan Banjir baru mulai surut sejak Minggu malam Sejak merendam pada Sabtu malam Dimana wilayah tempat tinggal mereka Merupakan kawasan rawan banjir Dikarenakan terletak di dataran rendah Ya kalau tadi malam itu Daripada bulan-bulan yang lalu ini Memang tadi malam lebih besar pak Lebih besar pak Kira-kira jambal pak Kedirian banjir semalam pak Jam-jam 8 pak Jam-jam 8 malam Jam 20 lah jam 20 Ketinggian air kira-kira rata-rata berapa Sampai di rumah Ketinggian air rata-rata setengah meter Dari bangunan rumah masyarakat Usai banjirnya? Selesai banjirnya, keringnya, susutnya antara sekitar jam-jam 12 malam 12 malam ya pak Ini memang langganan banjir atau macam mana pak? Memang ini termasuk kampungnya ini termasuk kampung bentuknya kuali pak Oh kuali ya Berarti menampung air semua disini ya pak ya Setiap hujan pasti seperti itu ya pak ya Banjir pak Kalau udah agak deras Banjir Berarti dari tahun semalam ini yang lebih besar pak ya? Enggak pak Yang banjir bandang yang waktu itu pak Yang lebih besar lagi pak Itu ketinggiannya berapa meter pak? Kalau itu ketinggiannya hampir rata-rata 1 meter pak 1 meter ya pak Sampai tim dari kabupaten pun sampai turun pak Terun Itu akibat kenapa ya pak? Apa karena kurangnya drenasi, paret atau yang lain pak? Ya mungkin karena ini pak Karena bentuk kampungnya ini kampung kuali Sementara disana kemangah bukit Saan kan gitu Mada lagi sawitnya lagi kecil-kecil Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara Husian Mubarak melaporkan